Halnya sih dia gak nyangka ya Aku bisa sampe kayak gini Dulu dia kan pacaran sama aku dari bawah nih Hai selamat siang semuanya Apa kabar saya Kak Rose Dan inilah saatnya kita untuk Rope The Secret Buat yang tadi menanti-nanti Mana nih Rumpi Rumpi khusus hari ini aja Tayangnya 14.30 Besok kita kembali lagi tayang di jam 2 siang Waktu Indonesia bagian Barat Bersama saya Kak Rose Dan ini saatnya sekarang kita kebojokan Untuk membahas berita-berita yang hot bag Yang datang dari dunianya Atau maupun dari dunia maya Oke baik aku pake ini dulu ya Aku udah bilang kita ketemu di Rumpi No Secret Oke baiklah Oke ini dulu ya guys Nah begitu Berita yang pertama Ini yang seru Memang bukan dari dunia artis ya Tapi ini heboh banget Karena ada beritanya ada rumah Ya dirampok Tapi modusnya katanya Awal beritanya itu adalah Orang nyewa rumah Ya kan Bukannya nyewa gimana baik-baik aja Eh tapi meretelin semua Yang di pretelin itu bukan cuma perabot Sampai lantai-lantai Marbernya tandas Lihat tuh ya Ini maling rampoknya Niat paripurna ya Dia bongkar semua kusen Pintu jendela juga diambil Nah Astaga ini maling jaman baru ya Bukan cuma ngambil barang loh Pintu kusen ya kan Tapi tadi baru diklarifikasi Dari pihak kepolisian Bahwa ini sebenarnya bukan Orang nyewa rumah Terus rumahnya di pretelin Sama orang yang nyewa itu Tapi emang betul-betul Spesialis komplotan maling Yang menarget rumah kosong Karena rumah yang di Yang di kawasan kedoya itu Itu sudah kosong 4 tahun Gitu ya Dan pemilik rumahnya Mengaku dia mengalami kerugian Hingga 1 miliar rupiah Ini banyak netizen yang bertanya-tanya ya Kan coba kita lihat komentar netizen nih Mengenai berita ini Ini menarik ya Polisi tangkap 3 pencuri modus Sewa rumah mewah Komplotan pencuri ini Membongkar rumah Dan menguras seluruh isi rumah Bahkan sampai mencongkel Marmer Mencopot kusen jendela Dan pintu Kok aku ketawa ya Harusnya perhatikan Ini karena aneh banget gitu Niat banget gitu Gimana caranya ya Jadi ini yang punya rumah Tahunya ketika tetangganya bilang Lagi bikin apa Kok banyak truk ya Ngangkut marmer Apa segala macam gitu ya Kita lihat ini kondisi rumahnya sekarang Setelah dicongkel oleh maling Ada videonya rumahnya Yang tadi bagus Ada kristalnya Setelah dibobol maling Jadinya seperti ini rumahnya Kepas Satu-satunya dari mana? Udah dari Pak Suhae Ini memang benar-benar Udah berani Tandas ya rumahnya tandas ya ibaratnya makan tuh bersih sepiring-piringnya Oke komentar netizen terhadap berita ini coba kita baca ini ya komentar netizen bunyinya Emang dia bayar sewanya gak mahal ya ngapain dia congkelin emang balik modal Boro-boro ternyata dia gak nyewa emang maling terus ngapain dia congkel emang balik modal nanti kita bahas satu persatu ya Gimana cara pretelin lantainya sih katanya gitu congkel satu tuk 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 gitu Yang berikut komentar rumahnya di unboxing Astaga kok kita ketawa ya prihatin oke lanjut buset kepikiran aja ya nih orang sumpah keadaan membuat kita makin kreatif katanya Lanjut ada komentar lagi gak ada ya Kada orang pada bingung ya ngapain coba ya bukannya cuman barang-barang doang Kan repot ya nyongkel marmer Nah berikut kami akan hadirkan berikut daftar harga lantai marmer itu berapa sih ya saudara-saudara Ini ya ini lantai marmer yang kita tahu ini marmer tipe snow white ya marmer putih lantai import Ini ukuran kalau gak sini gak kelihatan ya mungkin 60x60 atau berapa 150x300 itu harganya 8.600.000 rupiah Seberapa kan 8.650.000 rupiah selembar guys selembar ya jadi hanya ini doang nih segini ini 8 juta ya kan Kalau dari sini kesana ini cuma segini doang ini kira-kira ada berapa marmer ini misalnya 3 x berapa gitu ya 10 aja tuh udah 80 juta loh 10 lembar ya 10 lembar Ada lagi coba harga marmer harga marmer yang dicongkel nih ya kalau yang itu 1 juta ya 1,8 yang model seperti ini yang ini ada sampai 2 juta nih ya ukurannya seperti ini Jadi kalau bayangkan kalau dicongkel ya kan agak meretel tuh kiri kanan ya diamplas lagi jadi yang tadinya gedean agak kecilan tetap aja dia bisa jual Karena kan sama yang dia meretelin itu kan ya modelnya beda eh modelnya sama semua gitu ya Nah harga kusek harga pintu harga pintu berapa harga pintu? Pintu ya kita sering memandang remeh pintu ini kalau kita kesel kita banting di pintu ya kalau pintu kayu tau gak sih harganya berapa? Hei lihatlah itu harganya 11 juta selembar pintu ya kemudian kusen-kusen itu ya jangan sedih itu kayu kalau kayu-kayu bukan kayu jati juga kayu yang lain ya Itu harganya 13.490.000 Emang pintu semahal itu ada yang murah? Ada yang murah ada yang triplex-triplex tengahnya kosong tuh yang bobek-bobok Kalau kita berang-berang bolong gitu ya itu murah tapi kalau yang ini yang kayu ini mahal Udah gitu buatnya agak lama kalau kita bikin tuh kita mesti nunggu beberapa lama dulu supaya evasi getah-getah kayunya tuh hilang apa segala macem bentuknya tidak menyusut ya Lampu, lampu, lampu kristal yang menggantung tadi kita lihat ya di rumah itu ada lampu kristal menggantung Ini harga yang tidak menggantung ya harga yang tidak menggantung biasa aja 10 juta itu 12 juta ya Itu nah yang kayak gini 50 juta ya kan Itu padahal tadi yang di rumah itu tuh gini, 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 gini gitu ya Itu berapa coba? Itu yang punya rumah ingatnya cuma 1 miliar kayaknya karena dia bilang itu barang-barang lama disitu Mungkin yang dia hitung itu barang-barangnya Belum yang nempel-nempel ya lupa ngitung kalinya Oke yang berikutnya next Next yang berikutnya Mau yang mana? Aduh ini kita ada berita hot ya ada dua lagi nih yang mau kita Satu adalah tentang pernikahan engku Emran ya Sebenernya sih pernikahannya sama biasa aja tapi komentar netizennya yang wow ya Sama satu lagi adalah kan hari ini Aurel akhirnya posting foto sama Mimi Kayaknya Aurel aja coba kita lihat ya Aurel ya Ini hari ini Aurel Kan acaranya kemarin ya udah hari Sabtu atau Minggu ya Ini hari Selasa ya akhirnya dia posting sama Miminya gitu ya Ini captionnya kan lebih panjang ya Captionnya adalah eh bukan yang ini Coba balik lagi yang tadi ini kan jawaban Miminya Yang tadi, yang tadi, halo yang tadi Ini Aurel 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 tadi posting sama Miminya Terima kasih ya Mimi gitu Bisa hadir di acara aku jawabnya gitu Kenapa sih dada-dada? Kok bisa gak ada yang tadi barusan? Astaga Tadi balik nih Makasih Mimi udah bisa hadir gitu Terus ada lagi tuh tambahan di bawahnya Bunyinya adalah ya sebenernya dia itu si Aurel itu cerita bahwa dia ini Selama acara berlangsung itu dia kayaknya nahan-nahan gak mau baca komentar netizen Karena kayak dia yang merasa salah terus Pokoknya dia merasa dituduh sebagai anak durhaka lah Gak usah menghakimi lah yang tau yang dialami Aurel itu adalah Aurel sendiri dan lain sebagainya gitu kan Pokoknya curhat hatinya Aurel Kayaknya memang Jadi Aurel ini memang serba salah ya Kemarin-kemarin dia belum posting foto Miminya Netizen nanya Kok gak diposting sih? Miminya kok diposting ya gitu ya Begitu diposting? Nah rame lagi Sampai caption aja mungkin dia bingung ya Dia bingung tuh nulis caption ya Terima kasih udah hadir ya Terima kasih sudah hadir Kayak gitu gitu ya jadinya ya Pokoknya netral aja lah gitu Nah sampai akhirnya itu di komenin juga sama netizen tetap Ya kan Termasuk Miminya Miminya tetap Tadi Miminya sebelumnya itu Miminya posting Miminya komentar nih Mimin Dengan huruf besar nih Mimin Fokus hari besar kakak ya Luaskan bahagia dalam diri kakak Yang terpenting tumbuh dengan ketanangan dalam hati Kakak anak manis yang mandiri menanti berkah untuk rumah tangga kakak nanti Allah pasti hadir untuk kakak gitu Ini Miminya sampai merasa perlu untuk komentar di Instagramnya Aurel Nah komentar netizen seperti apa Ini salah satunya ya Ada yang udah mulai melunak Ada yang agak melunak tapi sebenarnya tetap sama aja Ada yang dengan gamblang dia mencurahkan pendapatnya Coba ini salah satunya ya Ada yang bilang gini Caption macam apa ini Aurel Tetap diungkit masa lalu Come on sayang let it go Let it go Let it go gitu ya If you can't go to professional therapy Kamu memaafkan bukan untuk orang lain Tapi untuk kebahagiaan hati jiwa dan pikiranmu sendiri Your mom aja grow and belajar masak Yang muda tidak bisa belajar juga Padahal kita lebih canggih Gak usah post rel kalau cuma tututan netizen Kasian mamamu Kasian mamamu selalu dipok Jokin terus sampai dengan tahun ini Apalagi ditambah caption kamu begitu Mamamu udah kasih pesan rel secara tersirat Dia gak perlu cinta luar biasa kamu Dia gak perlu kamu pamerin di sosmed Tapi dia cuma mau pertemuan Terniat dan tulus dari hati tanpa embel-embel Gosel Abis ini hasyah gitu ya Mungkin saya terlihat kejam Bat realita hidup memang kejam Wah gitu Tapi memang ya Sebenarnya Yang namanya perceraian itu Mau siapa yang menggugat cerai kek gitu ya Tetap menimbulkan kesedihan di semuanya Anak-anak terutama ya Karena mereka yang tidak mengambil keputusan Tapi bapak ibu pasti sedih Siapapun yang mengambil keputusan Untuk atau meminta cerai Dan luka itu kadang-kadang ya bertahannya bisa lama Tapi benar aku setuju Yang namanya memaafkan itu Bukan untuk orang lain Tetapi lebih kepada diri sendiri Karena kalau kita terus membawa luka itu Yang gak bahagia itu kita Ingat Ya ini bukan untuk Aurel sih Untuk kita semua mengesalah kebencian ya Di luar Aurel deh Di luar Aurel Mungkin Aurel juga Mungkin sebenarnya sama miminya baik-baik aja ya Kebencian itu aku ingat ya Ibaratnya adalah kita meminum racun Dan berharap orang lain yang celaka Iya sabar astaga Kalau aku tidak membuat kesimpulan ini Nanti dikira aku nyinyir doang Oke kita lihat profil Bintang tabuk kita yang pertama Profilnya berikut ini Kiano Kempora Model dan host traveling Usia 21 tahun yang pernah membintangi webseries Bersama Luna Maya Ata Halilintar dan Valerie Thomas Tahun 2019 ini Kerap memposting badan atletis Dan video sedang olahraga di Instagram Hingga mendapat komentar genit dari netizen Januari kemarin Kiano dihebohkan oleh aduan netizen Yang menginfokan jika Alif Ali Pesinetron asal Malaysia Sekaligus adik Miller Khan ini Mengedit foto tubuhnya sendiri Dengan menggunakan badan atletis Milik Kiano Kempora Yang kini foto tersebut Telah dihapus dari Instagram Alif Dan membatasi kolom komentar Pria blasteran Perancis Indonesia ini Dikabarkan sudah memiliki kekasih Bernama Pampeno Model asal Brazil Karena beberapa kali Memposting foto bersama Dengan kepsien romantis Bahkan Kiano kerap foto Dengan anjing peliharaan Pampeno Yang bernama Laika Denpich Sejak September 2020 Seperti apa sosok Kiano Kempora Dan bagaimana tips memiliki badan six-pack Di usia muda Saksikan kisah selengkapnya hanya di Rumpi No Secret Oke baiklah Sekarang kita sudah ada dengan Aduh cowok ganteng ya Kiano apa kabar Eh panggilnya Kiano 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 ya Kiano Kiano Kita google kamu dulu ya Kalau kita menulis nama kamu Kiano Kempora Apa sih yang pertama dicari orang Siapa Siapa Kiano Kamu kayaknya soalnya di Wikipedia Belum komplit juga Di Instagram kamu juga Keterangan profilnya Cuma bendera aja gitu ya Bendera Indonesia sama Perancis Kita pengen tau sebelum kamu jadi Kita taunya Aku taunya kamu host MTMA gitu ya Tapi sebelumnya kan kamu udah di web series Model Dari umur berapa sih sebenernya kamu tuh Modeling web series gitu Terus siapa yang menjerumuskan Gue awal-awal mulai dari modeling Modeling Umur berapa tuh Dari umur 15 tahun 15 tahun Terus Terus Pas gue udah habis kuliah di Australia Ada job offer buat main series The Rebels di London Di sini Offernya sih Indonesia Tapi syutingnya di London Oh syutingnya di London Jadi kamu modelingnya tuh di Australia Atau di sini Di Bali Oh di Bali Kamu emang tinggalnya di Bali ya Emang tinggalnya di Bali Terus orang tua kamu itu Mama orang Perancis Mama orang Perancis Bapak orang Indonesia Orang Indonesia Jadi kalau ada yang tanya Kiano ini orang mana sih Mukanya soalnya unik banget ya Orang Indonesia Campuran belasaran sama Perancis gitu ya Oke Terus abis itu Kamu kan main web series Terus bisa akhirnya Kamu bisa jadi host MTMA Itu gimana ceritanya Pas series udah dayang di Youtube Ada casting offer Dari MTMA di TransTV Kamu ikutan Terus ya Gue cobain aja Terus akhirnya dapet Jadi host Kamu emang suka nonton MTMA Sebelumnya Ada beberapa temen Ikut MTMA Udah Dari Bali juga Terus gue kayak Ah penasaran nih Gue suka traveling Pengen coba juga Eh Iya oke Coba kita lihat ya Kiano ya Seperti apa sih Aksinya Kiano Jadi hostnya My Trip My Adventure Terus Jangan takut Aku takut aku mau meskipun Aku mau apa-apa Tapi kamu emang suka olahraga macam-macam kan Iya Bisa apa aja Diving bisa Diving, surfing, skateboard, main bola Pokoknya Pokoknya sport ekstrim gitu Dari dulu emang Iya dari kecil Dari kecil emang ya Bukan karena Po jadi host MTMA Enggak Terus gimana kamu rasanya jadi host MTMA Ada cerita seru menegangkan yang sekarang masih keinget apa? Yang trip paling gue suka itu yang trip pertama My Trip My Adventure Itu yang pertama Kenapa? Karena pas nge-trip itu kayak Signalnya jelek banget Terus baru pertama kali gue kayak Gimana ya Experience gitu Terus gak ada HP Gak ada Terus langsung jadi connect sama crewnya Tempatnya indah banget juga Tempatnya indah banget Jadi itu tak terlupakan ya Baru kali itu mungkin kamu Apa Gak sibuk sama gadget gitu ya Lebih ngobrol dan lihat lingkungannya Oke Oke Ada Google lagi yang Oh yang berikutnya Ini yang juga rame nih dari kamu ya Kamu kan orang Kalau kita Google yang kedua itu Google kedua yang dicari orang itu adalah Kamu Kiano Sixpack gitu Itu pasti banyak orang Nah sixpack Bahkan foto kamu yang sixpack ini Pernah di edit ya Sama Siapa namanya? Alif Ali gitu Pertanyaan di edit Diganti muka dia Terus kamu komen kan waktu itu Tolong kalau pakai foto orang Kasih kredit dong gitu orangnya Jadi sebenarnya kamu Kamu bercanda apa beneran kesal Atau apa sih Kiano? Gue Bercanda doang Kayak Eh bro Kalau lo pakai foto orang Kasih kredit saja doang Kamu kenal gak sih Sebenarnya sama Alif Ali? Enggak Enggak kenal Enggak kenal Terus abis itu dia dibully Kamu tau gak dia dibully? Enggak tau gue Enggak tau gue Enggak gitu Karena begini maksudnya bercanda Tapi orang mikirnya jadi serius gitu 8 portret Kiano Kampora badannya jadi bahan editan foto Alif Ali katanya Oke Kiano Kamu beneran Perut kamu itu kotak-kotak dari umur berapa? Udah Enggak tau dari kapan ya Dari umur 17 mungkin 17 Kita lihat katanya Bapak kamu juga Sama gitu kayak kamu Hobinya olahraga juga Perutnya kotak-kotak juga Dulu Dulu Pas jaman mudanya Oh jaman mudanya Mau lihat seperti apa Perut kotak-kotak Dan bagaimana cara membuat perutnya kotak-kotak Olahraganya apa aja Setelah yang berikut ini ya Jangan kemana-mana Tetap di Rupi Halo